Irua Sumpol Rikom Jenpol Agung Budi Marioto menyampaikan, bahwa meski sudah jadi tersangka Putri Chandrawati tidak ditahan karena alasan sakit. Dia juga telah mengirimkan surat sakit kepada penyidik secara resmi. Seyokianya kemarin Ibu Pisi diperiksa, tapi karena ada surat sakit, maka diholt meski tetap gelar perkara dan dilakukan tersangka, kata Agung. Agung menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak kedokteran untuk memeriksa kesehatan Putri. Kami akan terus koordinasi dengan dokter. Jadi belum ditahan pungkasnya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brickjen Pol Andirian mengatakan, bahwa Putri Chandrawati telah diperiksa tiga kali oleh penyidik sebelumnya. Seyokianya sebelum gelar perkara dan penetapan Putri Chandrawati akan diperiksa, namun pihak penyidik menerima surat keterangan sakit dari dokter yang bersangkutan. Dikatakan bahwa Pisi membutuhkan istirahat selama tujuh hari. Pihak penyidik Bareskrim tetap melakukan gelar perkara tanpa kehadiran Pisi dan mengumumkan penetapan Pisi sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dan gelar perkara. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Sehingga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama tujuh hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara. Tadi Direktur, Dibiru menyampaikan, setiap jauhnya kemarin Indonesia juga dipiksa, tetapi karena alat serang sakit, maka dihormat. Walaupun tetap dilakukan gelar perkara dan ditetapkan sebentar sakit, maka sambil berkursi dengan dokter, setelah nanti status akan ditetapkan di sekedar ini. Bindu? Bindu. Jadi dia di rumah. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton!